ya kalau menu buka puasa aku kemarin bikin yang lagi in ya dalgona coffee dan mereka pada tertarik ya untuk mau bikin dan bahan-bahannya pun masih sangat-sangat terjangkau harganya ya mereka sih pada pengen nyobain terutama cara pembuatannya sih sebenarnya kan kalau kopi susu kan kayaknya gampang banget tapi kalau ini agak lebih ribet karena memang dalgona coffee ini kan untuk killing time di masa karantina makanya dibuat seribet mungkin gitu loh sebanyak alatnya juga padahal cuma kopi susu aja gitu palingan kemarin yang sempet komen itu waktu aku bikin sahur kok cuma eh telur nasi kecap sih Mbak gitu kan keponakan saya bisa atau mungkin anak saya juga bisa bikin yang lebih susah dong Mbak gitu sebenarnya kita bisa bikin yang lebih susah cuma aku bener-bener punton banget aku menghargai banget saudara-saudara kita disana yang mungkin tidak bisa menikmati hal yang untuk saat ini sangat-sangat sulit terjangkau oleh mereka karena kan banyak juga saudara-saudara kita yang nggak bisa makan di situasi seperti ini jadi aku bener-bener menghargai mereka dengan posting hal-hal yang ringan hal-hal yang bisa terjangkau tapi masih bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat Hai jadi kita kalau masak itu kita lebihin dan kita berbagi juga gitu dengan kita bikin kotakan kita bikin kayak nasi bungkus gitu nasi kotak dan kita taruh di eh apa namanya di depan cluster kita nanti jadi bisa semua masyarakat yang memang sedang berkeh nggak bisa makan nggak bisa buka puasa itu bisa ngambil di depan cluster kami di perumahan kami ya di Cibubur dan eh itu Alhamdulillah semua warga disini sepakat jadi kita ada giliran gitu untuk bergantian saling berbagi jadi kita kalau masak kita lebihin kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang memang sedang membutuhkan dan bahkan tidak bisa makan untuk saat ini ya hal ringan sih tapi setidaknya itu yang bisa kita bantu dan support saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesusahan ya dalam situasi pandemi seperti ini Oh ya dulu juga awal-awal nikah aku kering banget masak tumis oyong karena Mas Indra paling seneng banget dengan tumis oyong makanya aku suka masakin itu tapi ya habis itu karena aku sekarang udah makin sibuk aku jarang masak palingan mama yang sering masak jadinya aku ke rumah mama buat makan di sana biasanya sih menu buka puasa favorit itu kita ada kolak bikinan mama itu enak banget beneran jadi ada pisang terus kolang kaling terus ada ubi juga itu ubinya yang warna ungu sama yang warna merah itu punya campur-campur jadi kita bilangnya sih kolak pelangi ya itu rasanya enak banget dan pakai gula putih jadi seger rasanya